Abang-abang buka usaha sambil buka toko, bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana saya buka toko ini, bukakan juga ya Allah pintu-pintu rezeki saya, pintu-pintu kebaikan yang halal, yang banyak, yang berkah. Jadi ketika memulai dengan bismillah, itu abang-akak sudah menyandarkan diri kepada zat yang tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim, Sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak disebut nama Allah di dalamnya, fahuwa aqta'ah, dari kata-kata koto'ah, terputus. Kalimatnya pendek, basic, sederhana, bahkan nyebutnya tidak sampai berapa detik? Bismillahirrahmanirrahim, sampai tidak 5 detik? Tak sampai? Tapi ini penentu, apakah yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah ataupun tidak? Sesimpel itu Allah mengajarkan kita kebaikan, sesimpel itu baginda Rasulullah mengasih tahu bahwasannya kita ini mahluk surga, sebutlah nama pemilik dunia ini. Nah yang terjadi orang-orang malah nyebut yang bukan-bukan, tabek, dato, permisi, oke, ada enggak yang gitu? Ada yang ngajarkan kan? Kalau katanya lewat depan hutan, permisi, dato, nenek, cucu, numpang lewat, bila-bila kok jadi cucu aku kata dia kan? Padahal kita hanya disuruh nyebut bismillahirrahmanirrahim, hidupkan mobil pakai bismillah, insya Allah itu perjalanan abang-akak jadi ibadah. Mamak-mamak tadi subuh, ngapa? Masak, bangun lebih awal, habis itu nyuci piring, nak nonton SMK gak? Wah sambil ini lagi berkemas mungkin sekarang nih, ya kan? Handphone-nya dimana, pokoknya dibesakkan speakernya, dah nonton SMK. Ketika abang-akak menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, saat itulah semua kegiatan kita jadi kegiatan yang mudah-mudahan ya, diridhoi Allah. Bismillah dengan nama Allah. Itu artinya, kita sudah deklarasi dari awal, apapun yang kita kerjakan, ini saya ngomong yang baik ya, jangan abang-akak bezina baca bismillah gitu, enggak ya, itu kiasnya enggak benar ya. Bikin film, Bismillahirrahmanirrahim, kasih tahu sama kru, bilang nanti kan ini ada sutradara, katanya mau ngisi abis ini. Ada sutradara internasional ini kan, jadi ketika bismillahirrahmanirrahim dimulai itu kamera roll action, jadi pahala tuh, jadi amal jariah. Apalagi ada nilai-nilai kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang nutup aurat, ngajak orang percaya sama Tuhan, percaya sama Allah. Dengan bahasa-bahasa yang halus misalnya. Abang-abang buka usaha, sambil buka toko, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana saya buka toko ini, bukakan juga ya Allah pintu-pintu rezeki saya, pintu-pintu kebaikan yang halal, yang banyak, yang berkat. Jadi ketika memulai dengan bismillah, itu abang-abang sudah menyandarkan diri kepada zat yang tak nampak, zat yang goib. Nah ini poin penting pagi hari ini. Sering sekali abang-abang, kejadian-kejadian dalam kehidupan kita tuh, tak sampai otak kita mikirkannya. Dan memang Allah pengen ngasih tau, bukan tugas kau mikirkannya, aku yang mikirkan. Bisa dipahami gak kira-kira poin penting hari ini? Mulailah dengan bismillah, serahkan hasilnya kepada Allah. Coba diulang? Mulailah dengan bismillah, serahkan hasilnya kepada Allah. Udah, gitu rumus sederhananya. Dan Allah memperkenalkan dirinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia punya 99 nama. Bisa kan dia memperkenalkan bismillahirrahim al-mutakabbir al-jabbar gitu. Boleh gak? Bisa. Bismillahirrahim al-muntakim. Dengan nama Allah yang maha membalas dendam. Kau bikin salah, ku bikin sangsut hidup kau. Kau main-main sama riba, ku perangi, kau langsung ku bantai. Bisa Allah tuh. 99 nama. Sekali kau bezina, mati gitu. Wah berapa banyak tuh yang mati-mati. Begelimpangan. Sekali bikin dosa, langsung sesak nafas misalnya gitu. Ada gak yang masih hidup kita sampai sekarang? Tak ada. Baru lahir, dah mati dah gitu. Tapi Allah ar-Rahman. Ar-Rahim. Maka mulailah dengan bismillah. Hasilnya serahkan pada Allah. Oke? Itu kira-kira materinya. Dah? Sip? Nah kalau udah berarti saya boleh balik awal. Mulailah dengan bismillah. Dengan nama dia. Kalau lagunya dulu tuh zaman-zaman saya jadi penyiara dia tuh. Dimulakan dengan bismillah. Di akhiri, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup. Kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Gitu kira-kira nasyidnya tuh. Saya tak pandai nyanyi ya. Gitu lah kira-kira nadanya tuh. Ingat saya tuh. Melekat gitu di otak. Itu kan nasyid-nasyid zaman-zaman siapa ya? Raihan kalau gak salah. Raihan ya? Sekarang Raihan udah di Surah Dota Munzalan tadi. Dulu Raihan begitu sulit lupakan Raihan ya. Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Basic betul. Tapi karena hilang rasa. Hilang makna. Jadi kita pun gak tau gitu. Bismillah yang kita sebut. Ini bismillah siapa gitu. Bismillah yang mana. Tentu tadi saya bilang. Yang harus dimulai dengan bismillah. Ini sesuatu yang baik. Maka mulailah dengan bismillah. Serahkan hasilnya kepada Allah.